Halo bosku, jumpa lagi bersama saya, Ariwe Caksono Channel Oke, kali ini saya akan kupas 4K STB Di sini merek ZTE, yaitu B860H Ini RAM 2, ROMYA 8 Ini di sini tertera untuk seri ZXV10HDMI Atau bisa disebut dengan B860H Untuk tipe ZTE ini Ini akan saya coba untuk game Karena di sini saya sudah ada joystick, joysticknya USB Gimana cara download ataupun game apa saja yang support Ini saya baru menemukan 3 jenis game Nanti untuk aplikasi game Agan-agan bisa lewat apptoy.tv Di sini nanti ada yang untuk game yang cocok buat Android Nah, ini contohnya Terus nanti di kategori itu ada untuk free game Nah, free game-nya di sini sudah ada Untuk yang PSP ini Jadi, akan-agan harus download PPSSPP Itu biar support untuk joystick Ataupun untuk stick wireless Nah, ini akan saya coba untuk game Untuk game rally Nah, ini akan saya coba untuk game rally Sebentar Ini akan saya Volumenya saya kurangi dulu Nah, ini contoh Untuk game rally Sebentar Tadi Seandainya akan-akan mau Mengoperasikan dengan joystick juga bisa Tombol OK-nya Pink Atau silang Nah Di sini OK Nah, seperti ini Ini untuk game-nya Nah Ini akan saya coba Balapan Nah, ini akan saya coba untuk Bentar Untuk latihan Di sini nanti ada pilihan Seperti joystick PS ya Tinggal klik Terus Pilih mobil Nah, di sini sudah ada Nanti Pilih mobil bebas Ini sedang memuat Nah Contohnya seperti ini Untuk game Ini untuk gas Nah Ini untuk mainan game Game Jadi ini support STB ini support Untuk bermain Game Yang support Dengan STB Nanti pemilihannya di Aptoide TV Nah Oke Ini untuk yang Game berikutnya Ini saya akan ambil contoh Untuk game selanjutnya Sebentar Ke All APP All APP Saya akan coba Untuk game yang Real Racing Nah Ini untuk yang Sekarang kan baru trendingnya Virtual Balapan virtual Mungkin agan-agan Bisa mencoba Untuk aplikasi game Seperti Free Fire Terus Mobile Legends Itu kemarin bisa Saya download Mungkin karena RAM-nya sudah Tidak mampu Atau terlalu penuh Kemarin Saya agak kesulitan Mungkin dengan RAM 2 Room 16 Mungkin bisa Lebih support lagi Nah Ini game Untuk di Android Apa Di STB Nah Ini untuk Yang Game Formula Nah Ini Ini akan saya Klik Bentar Baru loading Nah Ini untuk Game Formula One Oke Ini akan saya Atur dulu Oke Nah Seperti ini Untuk game Ini untuk Pemilihan Layar Nah Bentar Ini Jadi Jadi Untuk STB Ini Itu Agan-Agan Nanti cari Aja Game Yang sesuai Dengan Kebutuhan Atau selera Agan-Agan Semua Nah Demikian Ulasan Saya Tentang STB Yang bisa Untuk Bermain Game Game Seandainya Tidak Ingin Bermain Game Nanti Ada Aplikasi Lain Seperti Dongle Dongle Netflix E-Flix Semuanya Ada Tinggal Agan-Agan Download Kalau Untuk Yang STB ZTE Itu Karena Di pasaran Unlock Atau Yang sudah Root Jadi Pengganti Playstore Itu Yang Namanya Aptoide TV Dan APK Tour Itu Untuk Layanan TV Game Itu Ada Di APK Pur Dan Aptoide TV Selebihnya Seandainya Agan-Agan Ingin Mau Install Facebook WA Itu Juga Bisa Oke Demikian Kepasan Saya Tentang STB ZTE 4K Untuk Bermain Menggunakan Joystick Ternyata Sukses Dan Bisa Semoga Video ini Bermanfaat Akhir Kata Stay at Home Salam Rambut Jegrak